Bismillahirrahmanirrahim Iblis yang menang Kira'ah muasah Bacaan pengayah Bacalah kisah berikut ini Agar bisa menjawab latihan di kelas nantinya Kalau awal yang pertama Sebuah kaum mengambil pohon Yang mereka jadikan sembah Ini didengar oleh seorang ahli ibadah yang beriman kepada Allah Maka dia membawa sebuah kapak Kemudian pergi Ke pohon tersebut Untuk memotongnya Nah ketika dia sudah dekat dengan pohon tersebut Maka iblis menampakkan diri Dan menghalangi Dari pohon tersebut Dan dia berteriak Kenapa kau ingin memotongnya Tianna tudillun nas Karena pohon ini Menyesatkan manusia Di antara kewajiban Sebenarnya adalah Sebenarnya adalah biarkan mereka bebas Biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan Sesungguhnya mereka itu bukan bebas Mereka itu Mereka itu Mereka menampakkan diri Lama Sampai akhirnya Perkelahian tersebut Dimenangkan oleh ahli ibadah Dia berhasil menampakkan diri Ke tanah Maka dia kemudian Duduk Depannya dan berkata Apakah melihat kekuatanku Maka iblis Maka iblis melihat al-mah Yang kalah tadi Dengan suara yang lemah Aku tidak bisa Mengalahkan kekuatan itu Tinggalkan aku Dan biarkan Apa yang Dan lakukan apa yang kamu inginkan Maka Al-ibadah tadi Membiarkan Dan Kerja keras yang Dia curahkan Di dalam perkelahian tadi Membuat dia capek Maka dia kembali ke Tempat ibadahnya Dan kemudian Beristirahat Ashani yang kedua Pada hari yang kedua Dia membawa kembali Kapaknya Dan dia pergi Ingin memotong pohon itu Sehel lagi Dan tiba-tiba Iblis keluar Dari belakangnya Sambil berteriak Kamu kembali Aku akan mengalahkan Jatuhnya Jatuhnya syaitan Di bawah kedua kaki Sang ahli ibadah Maka kemudian Si ahli ibadah Berkata Sambil duduk Sekarang apa pendapatmu Dengan kemampuanku Haqqan Inna kuwataka La'ajibah Sungguh Kekuatanmu Sungguh Menakjubkan Da'ni Waf'al maturid Tinggalkan aku Dan lakukan apa yang Kau inginkan Kau lah syaitan Bisautin Makhluk Syaitan mengatakannya Dengan suara yang Rendah Fa'at lakon Nasik Saroh Maka Al-ibadah pun Melepaskan dia Wa zaba'ila Souma'atihi Dan berangkat ke tempat Ibadahnya Wa nama minatab Dan tidur Karena kecapean As-salis yang ketiga Zaba'l-laylu Wa tsal'as subah Malam Pergi Dan muncullah Pagi Fahamalah Nasik Fa'as Ahli ibadah Membawa Kapaknya Wa zaba'ila Syajar Pergi ke pohon itu Fah'u harulahu Iblis So'ihan Iblis muncul lagi Dan berteriak Alantarji'an Azmika Ayuh Rujul Kamu tidak Membatalkan Tekadmu Wahai Manusia Kata manusia Abadan Tidak selamanya Labud Dan minkot Ihal Syak Harus Memotong Kejelekan ini Atasibu Anni Atruka Taf'al Apakah Mungkin Aku akan Biarkan Kamu melakukannya Kalau kamu Menyerangku Aku akan Mengarahkan Maka Iblis pun Berpikir sebentar Wara'an Wara'an Nal-Musur'ah Wal-Kit'al Mahad Rujul Lan Tumkinahu Minan Nasr Dia memandang Dia yakin Biasanya Kelahi Ataupun Bertengkar Dengan orang ini Tidaklah Akan menang Tidak Tidak ada yang Lebih kuat Tidak ada pintu Yang bisa Dimasuk Iblis Untuk Iaitu Tipu Daya Maka Kemudian Iblis Berkata Kepada Dengan Lembut Dan Berkata Apa Kamu Tidak Pengen Tahu Apa Yang Menghalangiku Untuk Yang Menghalangi Engkau Untuk Memotong Puan ini Inna Ni Amna Khaufan Alaika Warahmat Bika Saya itu Menghalangimu Karena Takut Dan Juga Karena Sayang Pada Maka In Kotak Taha Karena Kalau Kau Memotong Lan Yuhib Bukan Nas Yuhib Bakan Nas Karena Manusia Akan Menyenangimu Lagi Alladi Ya'buduna Yang Mereka Sembah Kenapa Kamu Buat Capek Diri Musli La Taktoh Jangan Potong Kau Beri Dua Dinar Setiap Hari La Taktoh Ha Kau Kau Dinar Rai Tasta Inu Bih Ma Ala Naf Kata Jangan Potong Aku Kan Beri Kamu Tiap Hari Dua Dinar Yang Kamu Bisa Pakai Untuk Hidup Kamu Bisa Hidup Dengan Aman Dan Selamat Dinar 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 Naam Fikul Ya'umin Tajid Huma Tahtaf Isad Tiap Hari Kamu Bisa Dapati Di Bawah Bantal Maka Al-Ibadah Tadi Berpikir Kaui Dan Panjang Kemudian Mengangkat Kepal Iblis Dan Berkata Kepada Iblis Siapa Yang Menjamin Antaf Ala Matakul Kamu Melakukan Apa Yang Kau Katakan Aku Janji Kamu Akan Tahu Kejujuranku Akanku Coba Baik Cobalah Oke Kita Bersepakat Ar-Rabi Yang Keempat Maka Iblis Pun Meletakkan Tangannya Di Atas Tangan Dari Ahli Ibadah Tadi Mereka Berjanji Maka Si Al-Ibadah Kembali Ke Tempat Ibadah Maka Dia Bangun Tiap Subuh Kemudian Merogohkan Tangannya Tahtawisadati Di Bawu Bantalnya Fatah Rujud Bidina Ruin Fatah Rujud Bidina Ruin Maka Dia Keluar Dengan Dua Dinar Hatta Intah Syah Sampai Satu Bulan Selesai Fidat Sobah Nah Disubuh Itu Maddayadahu Dia Selonjurkan Tangannya Tahtal Wissadati Di Bawu Bantal Fatah Ternyata Tidak Mendapatkan Apa-apa Iblis telah Menghentikan Emasnya Tersebut Maka Al-Ibadah Pun Marah Maka Dia Bangkit Dan Mengambil Kapaknya Dan Dia Pergi Untuk Motong Pohan Tersebut Maka Iblis Maka Jalanan Dan Dia Bertiak Maka Tetap Di Tempat Maka 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 Iblis Tidak Tidak Tapi Untuk Menghilangkan Kesesatan Dan Membuat Cahaya Kebenaran Anta Kamu Atas Zawbi Ayyuhal La'in Kamu Bercanda Dengan Aku Wahai Laknat La Tuakhidni Inna Mandoroka Yudhikni Jangan Menghina Aku Sesungguhnya Wajahmu Sesungguhnya Tampak Tampangmu Membuatku Tertawa Anta Takulu Hada Ayyuhal Kamu Berkata Seperti Wahai Pembohong Wan Faddon Nasik Maka Si Ali Ibadah Pun Maju Kepada Iblis Dan Memegang Tanduknya Kemudian Mereka Bertengkar Sebentar Ternyata Pertengkaran Tersebut Berhenti Dengan Jatuhnya Si Ali Ibadah Di bawah Kakinya Iblis Maka Dia Sudah Menang Dan Dia Duduk Di Depan Si Ali Ibadah Dengan Bangga Yakul Mengatakan Mana Kekuatan Al-An Sekarang Ayyuh Wahai Orang Maka Dia Berkata Dengan Suara Yang Lemah Akhbir Coba Kasih Tauku Bagaimana Kamu Bisa Menang Alayyuh Atasku Ayyuh Saitan Wahai Setan Maka Iblis Maka Iblis Kalau Kamu Marah Karena Allah Kamu Bisa Menang Ketika Kamu Marah Karena Hawa Nafsumu Kamu Akan Kalah Kalau Kamu Membela Agamamu Kamu Menang Kalau Kamu Membela Duniamu Kamu Akan Kalah Tenggol Jepgol